Halo selamat pagi siang sore teman-teman selamat berjumpa kembali di channel saya kali ini teman-teman saya akan men-share atau membagikan pengalaman saya kemarin yang saya lakukan sekitar akhir Januari 2021 dimana saya melakukan perjalanan panjang pulang kampung dari kota tempat tinggal saya di Perawang menuju Medan perjalanan ini cukup panjang ya kurang lebih menumpu jarak mampir 2000 km atau tepatnya 1951 km kalau kita melihat Google Maps ya dari Google Maps perjalanan saya ini saya tempuh dengan supir tunggal atau saya sendiri ya yang menyetir dan penumpangnya adalah istri dan anak-anak saya otomatis saya membawa keluarga ya jadi seperti yang teman-teman ketahui perjalanan dengan membawa keluarga atau menyetir sendiri itu sangat berbeda tentu kita harus memperhatikan keselamatan ya keselamatan nomor satu untuk seluruh keluarga dan kita sendiri perjalanan ini saya rencanakan sudah jauh-jauh hari akhirnya terkap sana setelah saya mendapatkan izin cuti dari tempat keterdian saya sehingga perjalanan dilaksanakan sekitar akhir Januari jadi perjalanan sudah cukup lengang dan lancar selanjutnya saya merencanakan perjalanan ini saya tempuh dalam waktu tiga hari dimana pada malam harinya saya akan mencari penginapan untuk beristirahat agar mempersiapkan untuk perjalanan keesokan harinya disini saya merencanakan akan menginap di kota Jambi untuk hari pertama dan hari kedua atau malam kedua saya rencanakan di kota Pekanbaru apakah nanti faktanya sesuai dengan yang saya rencanakan nanti teman-teman bisa melihat ya melihat apakah saya bisa hari pertama bisa menginap di Jambi hari kedua di Pekanbaru untuk selanjutnya langsung langsung hari ketiga melejutkan perjalanan langsung ke Medan nanti teman-teman bisa menilai sedih video ini cukup panjang ya cukup panjang dan mungkin saya akan melakukan pemotongan hanya sekitar di Trans Jawa karena teman-teman juga mungkin sudah mengerti tentang situasi kondisi Trans Jawa jadi tidak perlu kita berlama-lama mungkin nanti untuk Jalan Trans Sumatra memang mungkin akan sangat panjang untuk itu di video ini akan saya bagi dalam beberapa bagian dan pojok kanan atas itu adalah waktu real adalah melakukan perjalanan sedangkan di pojok kiri atas itu itu menunjukkan hari ya contohnya kalau hari pertama strip 1 bagi videonya bagi yang pertama kenapa saya berusaha untuk tidak memotong untuk Trans Sumatra saya supaya teman-teman yang ingin melakukan perjalanan panjang seperti saya sedapat mungkin bisa mendapatkan gambaran yang utuh sebelum saya melakukan perjalanan ini tentu saja saya selalu menonton channel-channel youtube teman-teman yang melakukan perjalanan dan saya selalu cari postingan-postingan terbaru supaya saya mengetahui setidaknya kondisi jalan yang sebenarnya dan untuk perjalanan kali ini saya menggunakan kendaraan ANPS 2019 saya memastikan kondisi kendaraan itu dalam keadaan fit supaya supaya memberikan rasa percaya diri bagi kita sebagai supir tunggal ya tentu sebelum berangkat saya sudah bawa ke bengkel dan yang terpenting itu mengecek perlengkapan 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 kendaraan standar ya di samping juga yang terutama dan sangat penting adalah memperhatikan tekanan ban jadi isilah tekanan ban sesuai dengan yang digariskan oleh pabrikan ya karena kita akan melalui jalan tol maupun jalan raya yang kita belum mengetahui kondisinya di samping itu juga pastikan ban serep anda dalam kondisi primah hal ini akan menambah rasa percaya diri teman-temannya di samping itu juga sekali lagi dalam berkecara kita tetap hati-hati tidak ugal-ugalan dan memperhatikan rambu-rambu yang telah tersedia yang telah tersedia di sepanjang perjalanan dan jangan lupa juga memperhatikan batas kecepatan aman anda ya apalagi di jalan bebas hambatan saya bertolak dari kota tempat tinggal saya seperti yang anda lihat itu kurang lebih jam 01.30 pagi karena melalui aplikasi penyeberangan atau yang sekarang kita kenal dengan ferisia saya telah memboking feri untuk keberangkatan jam 6 jam 6 pagi jadi untuk pengalaman pertama saya berpikiran tidak ada masalah saya menunggu sekitar 1-2 jam di dermaga berak untuk menanti penyeberangan daripada saya berangkat dengan waktu yang sangat mepet ya sebelumnya sebelumnya saya telah melihat apa namanya Google Maps perjalanan saya dari Kerawang ke Merak itu hanya sekitar sekitar 2 jam 48 menit ya jadi saya perkirakan nanti saya tiba kurang lebih jam 4 kali telah tiba di pelakuan berak jadi saya telah membeli 3 penyeberangan melalui aplikasi verisi sebelum keberangkatannya jadi dari Kerawang saya telah membeli melalui aplikasi melalui aplikasi selanjutnya nanti aplikasi memberikan kita nomor virtual account ya tarif yang harus kita bayar kita bisa bayar melalui mbanking atau sms banking ya ke rekening virtual tersebut ya dan saya menggunakan Ferry Express yang tarifnya ya sekitar 600 ribuan ya tepatnya 590 ribuan lebih itu kita estimasi perjalanan sekitar 2 jam dan mudah-mudahan sebelum jam 8 pagi kita sudah sampai di Terminal Bangkau ini Lampung begitu teman-teman untuk seluruh biaya perjalanan ini baik biaya pembelian bahan bakar uang tol maupun tarif penyebrangan nanti akan saya lapirkan pada akhir video ini atau akhir dari seluruh proses perjalanan jadi perjalanan ini nanti akan saya share perjalanan PP ya pergi pulang nanti saya akan cantumkan konsumsi bahan bakar kendaraan saya maupun jarak tempuh yang telah saya tempuh atau kendaraan tempuh dalam perjalanan ini semua ada pada bagian akhir ya akhir dari video ini apabila teman-teman mempunyai saran atau komentar silahkan berikan komentar dan apabila bagi anda pengalaman saya ini bermanfaat ya saya harapkan channel ini dapat di subscribe terima kasih kalau tidak bermanfaat silahkan anda skip sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang mau menyaksikan video perjalanan Trans Sumatera dengan supir Tugar terima kasih selamat menonton membantu 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 untuk membantu orang kayu yang bulat itu pakai yang hitam yang punya papa tadi itu pakai ya hai 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 selamat menikmati 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 2 jam lagi deh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa Sampai 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 jumpa Sampai jumpa Sampai 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 selamat menikmati 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 aplikasinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita naik selamat menikmati 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 Hai benar-benar Oke teman-teman kita tadi baru tiba jam yang berapa tadi jam 4 lewat lima eh kurang lima ya sekarang kita antri ke ini di tangan kiri Ferry Ferry Express untuk jadwal jam 6 tapi tadi petugas bilang kalau ada Ferry jam 5 kita bisa bisa masuk kita nunggu dalam mobil aja ya Oke mom ya Hai guys Nah itu abang asisten asisten Papi Oh iya untung nggak hujan ya semua kita ikut antri hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati